Jenazah Milka Boimau, TKI asal NTT yang tewas di Malaysia tiba di kampung halamannya, kecamatan Amarasi Kupang. Setelah jenazah diperiksa, keluarga besar korban protes akibat sekujur tubuh korban penuh dengan cahitan dan luka lebam. Temuan ini kontradiktif dengan keterangan KCRI Kota Kinabalu, Sabah yang mengabarkan korban tewas akibat sesak nafas. Menit pagi, puluhan anggota geng motor GPR terisak di Polres Sukabumi saat dijemput para orang tua. Dari 42 anggota geng yang tertangkap, ada 2 orang anggota wanita. Ada pun sebanyak 27 orang anggota geng positif mengonsumsi obat keras jenis tramadol dan akan direhabilitasi bekerja sama dengan BNN setempat. Sebelum dipulangkan, para anggota geng membuat surat pernyataan tidak akan kembali ke jalanan di hadapan orang tuanya. Tersangka atas nama Rayo Moon hanya bisa terdiam saat dicinduk Satres Krimpongres Tapadang. Pelaku yang telah dicari petugas selama satu pekan kebelakang terlibat modus penipuan kepada para pengusaha rental mobil di Kota Padang. Pelaku menjual mobil yang ia rental keluar Kota Padang seharga 20 hingga 30 juta rupiah. Sebanyak 10 mobil hasil penipuan berhasil disita petugas. Tugas juga merampas puluhan surat kendaraan mobil yang telah dijual pelaku. Tak kurang, telah 30 mobil berhasil dijual pelaku selama melakukan aksinya. Di informasi lainnya, polisi pastikan kematian mantan bos matahari adalah karena kecelakaan. Betul, Polres Bogor menyimpulkan penyebab kematian Hari Darmawan adalah akibat kecelakaan terjatuh ke aliran sungai Ciliwong. Sejumlah barah bukti milik korban dan setelah saksi telah dimintai keterangan pihak kepolisian. Ya, bahkan untuk memastikan penyebab kematian korban, pihak kepolisian juga harus dua kali melakukan olah TKP. Jadi kecurigaan warga ini gak benar ya Rahma ya, kemarin sempat curiga kalau kematian korban ini gak wajar. Karena kan pemeriksaan terhadap sebelah saksi juga sudah melakukan olah TKP dan pemeriksaan kepada fisik kepada korban. Al-Markum itu meninggal dunia akibat terjatuh ke dalam sungai. Hari Darmawan ditemukan meninggal di aliran sungai Ciliwong pada Sabtu pagi setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Saat itu bos taipan tersebut mampir ke vila pribadinya di kawasan wisata puncak Cisarwa Bogor. Ya, rencananya akan dikremasi Rabu depan dan Senin sore ini banyak keluarga dan kolega yang datang ke kediaman. Ya, kemarin keluarga sempat menolak otopsi ya karena keluarga sudah mengikhlaskan kematian almarhum. Ya, informasi lainnya TNI Adit telah bentuk tim untuk investigasi tenggelamnya tank di sungai Bogorwonto, Purworejo. Ya, dua orang meninggal dunia dalam kejadian Sabtu lalu. Salah satu anggota dan kepala sekolah dari TKP yang mengikuti kegiatan. Ya, kepala staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono akhirnya jelaskan soal kecelakaan kemarin. Jadi, kepala staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono mengkonfirmasi bahwa kegiatan kemarin itu kegiatan pengenalan autopsista untuk anak-anak bukan pelatihan militer. Ya, seharusnya kegiatan dilakukan di dalam lingkungan kompleks militer. Tapi masih diselidikin nih, kenapa tank baru ini bisa keluar sampai ke sungai? Nah, itu juga merupakan evaluasi bagi saya ya. Saya akan mengetahui bagaimana prosedurnya, apakah adalah benar atau tidak dan sebagainya. Terkait dengan kematian kemarin, sebenarnya matinya pelajari saya bukan karena kecelakaan itu, matinya karena menolong menyelamatkan orang-orang yang lain. Nah, sekarang sudah kita angkat, dari segi tanknya sendiri juga tidak ada masalah. Tapi, ke dalam saya harus mengevaluasi terkait dengan kemampuan pelajari dalam mengawak.